Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At dunia majuratul akhirah Dunia adalah segala sesuatu Untuk kepentingan dunia dan akhirat Dalam kesempatan hari ini Kita akan membicarakan tentang masalah ikhlas Ikhlas itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah Kata Imam Nawawi mengatakan Ikhlas itu yang paling tertinggi adalah Ikhlas untuk membicarakan Keikhlasan dalam ibadah Tanpa memperdulikan orang lain Sekaligus hanya kepada Allah Dia akan memberikan kesempatan Untuk berbicara tentang ikhlas Ikhlas salah satunya adalah Tingkatan yang pertama ini adalah Khusus pada orang-orang yang ali sufi Ali tentang ilmu Ilmu yang paling tertinggi Tidak memenutup kemungkinan dari ilmu Itulah mereka akan mendapatkan Keikhlasan itu Yang kedua Ikhlas kepada Allah Namun dalam ikhlas kepada Allah ini Mengharapkan untuk imbalan Dan dari mereka yang dilaksanakan Dari ikhlasan itu sendiri Kalau kita berbicara tentang ikhlas Yang kedua ini Semua orang membicarakan tentang ikhlas Namun ikhlas ini Akan mendapatkan imbalan dari Allah Salah satunya adalah surga Yang ketiga Ikhlas yang paling terendah Yaitu ikhlas kepada Allah Namun dia mengharapkan Balasan, fahala Dan sekaligus mendoakan Berdoa kepada Allah Agar di dunianya itu mendapatkan sesuatu Yaitu salah satunya adalah Rezeki Barokah, hidini, wadini, walakhir Namun di dalam ikhlas ini Kita harus mencoba Maling tidak ikhlas yang paling terdua Yaitu ikhlas Untuk mendapatkan balasan dari Allah Namun tidak mengharapkan dari Rezeki Karena itu sesuatu akan diberikan oleh Allah Inilah salah satu ikhlas di dalam dunia Maupun ikhlas untuk di akhirat nantinya Kata Iman Nawawi Ikhlas tiga ini adalah Peringkat yang pertama dan kedua yang ketiga Kita minimal untuk mempercafokkan kepada Peringkat yang paling ketiga Yang paling kedua itu Yang ketiga adalah ingkat yang paling terendah Bagi kaum-kaum muslimin Yang menekati pada posisi yang masih Dalam proses untuk keimanan Atau keikhlasan di dalam dunia dan akhirat saja Dan mudah-mudahan Kita akan diberikan keikhlasan Baik itu di dunia dan di akhirat Dalam menjalankan ibadah puasa Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!